Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Mas Yian Oke teman-teman, jadi pagi nih Mas Yian lagi ada di terminal Parung Bogor ya Ini banyak banget yang request di kolom komentar Buat ngonten dan absenin bis-bisnya yang ada di terminal Parung teman-teman Nah ini kebetulan Mas Yian lagi mau menjelajah Bogor nih Bogor dan sekitarnya teman-teman Mas Yian mau mampir di beberapa tempat hari ini Nah tadi sebelumnya Mas Yian udah sempat mampir ke Pul Harapan Jai Ciputat Ke terminal Pondok Cabe Nah nanti abis ini Mas Yian mau lanjut lagi eksplor bis-bis yang ada di Bogor ya teman-teman Pokoknya saksikan terus video anti kali ini sampai tuntas Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Mas Yian Jangan lupa untuk di klik tombol subscribe Lalu nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman Agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video hunting selanjutnya ya Yowes gak perlu lama-lama kali ya Karena ini cuacanya juga ya adem-adem teduh gitu ya teman-teman Kita langsung shot-shot aja Kita ngonten di terminal Parung Bogor teman-teman Yuk saksikan sampai tuntas ya Oke teman-teman Seperti inilah situasi pagi ini ya Di terminal Parung Bogor Ini sudah terpantau ada Banyak nih unit yang terparkir Sebenarnya untuk terminal Parung tersendiri ini ada dua tempat parkir ya Jadi ada Parung bawah dan Parung atas Nah tadi aku sempat mampir ke Parung bawah teman-teman Cuma untuk unitnya disitu gak terlalu banyak ya Kalau gak salah tadi cuma ada tiga unit Di antaranya ada Santika PBP dan juga ada DVD yang Jetbus 5 teman-teman Nah untuk di Parung atas Ini bisa dilihat untuk parkirannya sangat luas Dan mampu menampung bis cukup banyak ini ya Dan untuk terminal Parung sendiri ini Terkenal dengan sarangnya double decker nih teman-teman Nanti kita lihat kira-kira ada double decker apa aja Pasti kalian penasaran kan Nah jadi buat teman-teman Kalau ada bis favorit kalian di video kali ini Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Mana bis favorit kalian nih yang ada di terminal Parung Atau buat teman-teman yang rumahnya di daerah Parung dan sekitarnya Yang sering hunting di terminal Parung Yuk absen dulu di kolom komentar teman-teman Mana nih yang sering hunting di terminal Parung ini Nah sekarang aku berada di deretan agen-agen yang ada di terminal Parung ini Ini ada Sinar Jaya, ada Agung Sejatis, ada OBL, Beju, Handoyo, Gunung Mulia, ada Narenra dan masih banyak lagi ya Tuh ada Harianto juga disini Dan untuk di sekelilingnya ini ada tempat kayak kafe-kafe ya Ini biasanya rame di sore hari nih Ada pancong mumun tuh Ada warung sadulur Banyak pokoknya disini Ini mesti Mas Jambek ini Mas Jambek yang paham bener nih Masalah warung-warung yang ada di Parung Bogor ini Atau Parung atas nih teman-teman Nah ini langsung aja kali ya Kita coba spill armadanya teman-teman Yang masuk pagi nih Di terminal Parung Bogor Ini diantaranya ada Agramas BM107 Disini terparkir Entah ini ngisi line mana ya BM107 Nah ini kebetulan langsung ketemu Double Decker yang warnanya lucu nih teman-teman Ada PO Kencana nih disini Kita lihat dulu Di sebelah sini ada Agramas juga Agramas BM126 ya teman-teman Jetboost 3 HDD Disini terparkir Ada PO Beju Hari ini jatuhnya B81 Yang mengisi Parung Jepara ya Bodi Avante H7 Ganteng banget Kebetulan parkir sebelahan Sama KYM Trans Yang Douglas Rute Surabaya Nah ini Kebetulan ini unit yang pertama nih Yang kita lihat langsung Untuk unit Double Decker ya Yang ada di terminal Parung Bogor Teman-teman Dan ini dia unitnya PO Kencana Nah unit ini Mengisi line Parung Jepara ya teman-teman Kencana yang mukanya sudah dirombak Jadi Jetboost 5 Ini yang dulunya Jetboost 3 teman-teman Cuman untuk bagian face mukanya Sudah dirombak ke Jetboost 5 Hari ini jatuhnya Valentino yang bertugas Ini biasanya ada Mbak Pramugarinya nih Kayaknya masih bobo ya jam segini ya Lagi istirahat Dan Ini unit selanjutnya Yang Ada di Parung Bogor Unit Double Decker yang kedua Ini kita langsung ditemui sama PO Putra Mulia Berlian Atau Bima Satya Tuh Sekarang jadi Putra Mulia Berlian ya Tapi masih ada Bima Satya nya tuh Nah jadi unit ini sama Seperti unit disebelahnya ini pakai Sasis Scania Scania K410 IB Kebetulan ini parkir sebelahan Nah jadi untuk yang Si Kencana itu Rutenya Jepara Sementara untuk yang Bima Satya ini Dia rutanya ke Purwantoro Angkatan sore teman-teman Nah kalau untuk Kencana Kalau nggak salah dia setelah keberangkatannya jam Setengah 3 sore mungkin ya Pokoknya Kalau ketemu Kencana tuh jam 4 tuh udah melintas di Pondok Pinang teman-teman Dan untuk Bima Satya dia masuk ke sore Jam 5 Jam 5 baru melintas Atau baru masuk di Pondok Pinang Nah ini kita coba menjelajah Ke dalam Nah ini di dalam Lebih Banyak lagi Dan lebih keren-keren lagi Unitnya Dan kebetulan untuk pagi ini Seperti biasa Ini lagi Sibuk Dicuci unitnya Biasanya emang Kalau pagi itu udah Pasti unitnya pada bersih-bersih Ini teman-teman Nah ini Lumayan banyak disini Yang terparkir Kita mulai dari mana ya Kita dari Yang ujung Kiri dulu kali ya Atau barisan sebelah sini dulu Nah Ini kita lihat Dari barisan Yang sebelah sini dulu Ini kebetulan Terparkir ada 3 unit double decker Disini teman-teman Kita lihat dari yang sebelah kiri Ini ada Agramas Haki 002 Ini unit double decker Dengan sasis Mersi 2542 ya Mersi Teronton Teman-teman Ini untuk rutenya Dia melayani rute Parung Purwantoro Sementara Ini disebelahnya Berdampingan Dengan Tim Purwantoro lainnya Ini ada Agung Sejati AS 130 Yang julukan Noah Ini Kalau tampilan malemnya Keren banget Tuh Banyak banget Strobo-strobo-nya ya Yang terpasang di unit ini Ini juga sama Untuk rutenya ke Purwantoro Dan ini sama-sama Pakai sasis Mersi 2542 Teman-teman Teronton Sama-sama double decker juga Lanjut Kita Geser unit disebelahnya Ini ada PO Mahardika Mahardika Dengan kode GA709 Ini yang warna hijau ya Ini tumben Nggak Yang warna putih Merah nih yang masuk Teman-teman Jadi unit ini Mengisi line Parung Wonogiri Pacitan Atau Sampai Wonogiri aja Unit ini Jatuh yang warna hijau Hari ini Dan ini Double decker Kelima Berarti Kan tadi Ini udah ada Dua Tiga Empat Lima Ya berarti Kelima ini Teman-teman Ini double decker Kelima Ini ada Agramas Haki 008 Nah untuk Agramas yang Double decker Satu ini Dia mengisi line Parung Surabaya Malang Ini pakai Stasis Volvo BS Blast Air Teman-teman Dan Ini merupakan unit Keluaran terbaru Ini jet boost Lima Unitnya ganteng Banget Dan ini masih Polos-los Tanpa Aksesoris Ya teman-teman Cuma ada running text Aja disini Yang terpasang Nah kita lanjut Ini disebelahnya ada HR 124 Hari ini Ada Kimberly Allen Sultan Menoro Nah ini Isi line mana ya HR 124 Ini teman-teman 124 Dan Disebelahnya Ada HR Ini HS 117 Ini Teman-teman Line Bojonegoro Nah ini bisa jadi Line Jepara kali ya Kimberly Allen Mungkin ini Jeparanya Sementara yang itu Bojonegoro Dan ini Kita Lihat ke Parkiran Belakang Di belakang ini Ada Agramas Entah ini Yang tim Jogja Atau gimana ya Agramas Body Legasi SR1 Ada Alien Legasinya Ini ada PO Murni Jaya E138 Nah ini Kebetulan Legasi Semua disini Ini ada Dewisri Parung Pekalongan Ada Sinar Jaya Juga Sinar J8 1RD Nah ini ada Indotrans Seri S ini Kapten Seat Seat 111 Untuk baris depannya Ini untuk Rutenya ke Jogja Via Selatan Teman-teman Wah Jos banget ini Indotrans Nah lanjut Di sebelahnya ini Ada Laju Prima Laju Prima LP165 Rute Antara Bojonegoro Atau Mana ini Laju Prima Kayaknya Bojonegoro Mungkin 165 Ada Gajah Mungkur Juga disini Teman-teman Rute Ponorogo Bogor Bogor Ponorogo Ada Sinar Jaya Body Jet Liner Lalu ada HR 172 Disini HR 172 Ini Oh ini Jeparanya 172 Dan disini Ada Agramas LP Eh LP Ada tuh Agramas R021 Captain Ribbon Wah bagus ya Mana lagi istirahat Kayaknya Ini Ini 172 Tim Jepara Berarti Kimberly Allen Tadi Bukan Jepara Kayaknya Tim Bojonegoronya Mungkin Kimberly Allen Ini 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 Agramas 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 lagi Parung Jogja Wah Pokoknya Banyak nih Guys Banyak Agramas Yang Masuk Di Terminal Parung Ini Salah satunya Ini Ada Captain Ribbon Ganteng Kita langsung Nyamperin Langsung Ke Parkirannya Si Captain Nah Ini Tampak Belakangan Ini Pasukan Double Decker Ini Ada Haki 008 Agramas Rute Malang Ada Agung Sejati Tim Purwantoro Ada Juga Agramas Haki 002 Tim Purwantoro Nah Ini Ada Satu Unit Yang Spesial Yang Parkir Disini Teman Teman Wah Ini Agramas Semua Ya Didominasi Sama Agramas Disini Ini Agramas Lagi BM 120 Nah Ini Ini Ada Unit Spesial Pandawa 87 PSG Sari F Oh Berarti Ngisi Jogja Kayaknya Ngisi Jogja Ini Mungkin Wih Joss Dapet Ronton Mersi 2542 Guys Wih Ganteng Single Single Glass Jet Bus 2 Jata Parung Mercy 2542 Gokil Keren 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 Jata Parung Keren Keren Setuju Nggak Kalian Teman Mania Parung Absen Di kolom Komentar Mana Sering Hunting Di Terminal Parung Keren Keren Pol Nah Abis ini Masih mau lanjut Lagi Hunting Ke Beberapa Tempat Semoga Aja Rame Unitnya Di tempat Selanjutnya Mungkin Teman Teman Yang Penasaran Kira Kira Bakalan Hunting Di Mana Selanjutnya Kalian Tinggal Subscribe Channel Masian Dan Nyalakan Juga Tombol Lonceng Biar Kalian Dapet Notifikasi Update Video Terbaru Selanjutnya Rame Kemungkinan Kalau agak Siangan Lagi Lebih Rame Lagi Teman Teman Karena Biasanya Ada Narendra Masuk Sini Jadi Bener Bener Terminal Parung Ini Bisa Dibilang Sarang Double Dacker Banyak Yang Masuk Gokil Oke Teman Mungkin Cukup Sekian Untuk Update Hunting Hari Di Terminal Parung Bogor Kira Kira Mana Bis Favorit Kalian Yang Masuk Di Video Masian Hari Ini Keren 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 Dan Hari Ini Ada 5 Unit Double Decker Seperti Biasa Yang Masuk Di Terminal Parung Bogor Wah Keren Keren Ya Wiss Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Update Untuk Hunting Hari Di Terminal Parung Bogor Nah Next Kira Kira Kita Nonten Hunting Dimana Lagi Teman Teman Tolong Jawab Di Kolom Komentar Insya Allah Masian Bakalan Buatin Videonya Teman Teman Terimakasih Yowes Mungkin segitu Dulu Terimakasih Buat Kalian Yang sudah Ikutin Terus Video Hunting Kali ini Sampai Tentas Dan Sampai Bertemu Lagi Di Video Hunting Selanjutnya Teman Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai